Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman ya dimana wanita itu ada yang mengalami vagina kering Nah vagina kering ini ya bukan karena gak hujan ya Bukan karena habis banjir jadi kering Tapi ini merupakan salah satu kondisi ya Vagina kering akibat tidak adanya pelumas alami Ataupun pelumas alaminya itu tidak maksimal ataupun tidak normal Nah mungkin sebagian besar wanita itu gak begitu masalah Nah tetapi ada juga yang menjadi masalah ya Karena sampai sakit saat berhubungan ya karena tidak ada pelumas alaminya Nah pada video kali ini kita akan membahas wanita sakit saat berhubungan seksual Vagina kering ini adalah kondisi dimana vagina itu kehilangan kelembapan Ataupun juga pelumas alaminya Nah ini tentu ya kalau seandainya pelumasnya itu gak maksimal gak optimal Saat berhubungan seksual pasti akan terasa sakit ya Nyeri Nyeri jadi gak nyaman saat berhubungan seksual Nah kondisi ini ya biasanya terjadi Kalau teman-teman ya wanita itu masuk ke masa menopos Ataupun mau masuk ke masa menopos Nah ini terjadi karena pertambahan usia dan juga akibat perubahan hormonal Nah kalau seandainya vagina kering Ya kelembapannya itu gak normal Nah itu otomatis ya akan menyebabkan meregang ya Meregang dan juga kering Makanya itu tadi saat berhubungan seksual Pasti akan menimbulkan keluhan nyeri, sakit Nah jadi gak nyaman Dok apa saja tanda dan gejala kalau vagina kering Nah tentu teman-teman ya tanda yang pertama Itu ada rasa sakit ataupun gatal di area sekitar vagina Yang kedua itu rasa sakit ya ketika berhubungan seksual Karena elastisitas dari dinding vagina itu berkurang Nah yang ketiga teman-teman bisa mengalami infeksi saluran kemih yang berulang kali Jadi sering kambuh-kambuhan Nah yang keempat vagina bisa terasa panas Nah yang kelima Ya teman-teman ini bisa kencing lebih sering Ataupun buang air kencing yang lebih sering Dok kapan saya harus periksa ke dokter Nah teman-teman ya sebenarnya memeriksakan diri ke dokter itu tidak ada salahnya Kalau memang keluhan yang teman-teman rasakan itu sangat mengganggu Nah yang pertama teman-teman misalkan mengalami keputihan yang tidak normal ya Nah yang kedua misalkan teman-teman merasakan sakit ataupun nyeri Saat berhubungan setelah berhubungan keluar flek ataupun darah Nah yang ketiga sampai mengganggu aktivitas sehari-hari Ya teman-teman jadi terganggu karena vagina kering tadi Dan yang keempat teman-teman sudah mencoba obat alami atau merumahan itu tidak ada hasil Nah sebaiknya konsultasikan ke dokter Dok apa penyebab vagina bisa kering? Nah teman-teman ya ini terjadi akibat penurunan kadar hormon estrogen Nah karena hormon estrogen ini dia bertugas Ya menjaga jaringan yang melapisi dinding vagina Ya tetap tebal, tetap elastis ya Tetap sehat, tetap lembab, nah seperti itu Kalau seandainya hormon estrogen menurun Ya otomatis vagina menjadi tidak elastis, kering ya Kelembapannya itu tidak normal Kemudian ada beberapa kondisi yang membuat kadar estrogen teman-teman itu menurun Misalkan teman-teman menopaus ya Yang kedua sedang menjalani terapi, kemoterapi Yang ketiga teman-teman mengkonsumsi obat-obatan anti estrogen Nah biasanya untuk mengobati kanker payudara dan juga biasanya endometriosis Yang keempat teman-teman ya ada kondisi ketika teman-teman melahirkan dan menyusui Itu juga bisa membuat kadar estrogen menurun Kemudian teman-teman ada penyebab lain yang tidak ada hubungannya dengan penurunan estrogen Nah yang pertama itu misalkan teman-teman mengkonsumsi obat-obatan ya Obat-obatannya itu anti histamin dan anti depresan Nah kalau seandainya teman-teman memang mengalami vagina kering Kemudian mengkonsumsi obat-obatan ini Sebaiknya konsultasikan ke dokter ya Karena efek sampingnya bisa menyebabkan vagina kering Nah kalau seandainya vagina kering teman-teman tambah obat-obatan tersebut Ya takutnya tambah menimbulkan masalah Yang kedua karena cuci vagina Nah misalkan teman-teman mencuci vagina dengan cairan Ya apalagi yang ada bahan kimianya itu harus hati-hati ya Takutnya ini bisa tambah mengganggu Ya kondisi vagina kering Nah yang teman-teman normal kalau seandainya mencuci dengan cairan kimia terlalu sering Ya ini takutnya menimbulkan masalah vagina kering Kemudian teman-teman ada kondisi yang meningkatkan resiko wanita bisa mengalami vagina kering Itu yang pertama kalau merokok Ya merokok ataupun sering terpapar asap rokok Yang kedua baru menjalani operasi pengangkatan ovarium Nah yang ketiga teman-teman itu stres Ya stres banyak pikiran Nah ini juga bisa menyebabkan vagina kering Jadi kalau teman-teman stres ya itu jangan sampai ya Nanti malah menimbulkan penyakit ataupun gangguan vagina kering ini Yang keempat olahraga terlalu keras Nah ketika seorang wanita olahraga terlalu keras Apalagi misalkan dia sedang ingin diet ya Biar cepat turun Ya olahraga berlebihan pagi, siang, sore, gak ada waktu istirahat Setiap hari ya akhirnya bisa menimbulkan Meningkatkan resiko vagina kering Dok bagaimana cara mengobati vagina kering? Nah teman-teman ya vagina kering Untuk mengobatinya sebenarnya tergantung penyebabnya Nah misalkan yang pertama itu dengan krim estrogen Nah kalau seandainya akibat kadar estrogen yang turun Ya teman-teman bisa memakai krim oles estrogen Nah ini bisa teman-teman gunakan Kalau memang penyebabnya karena kadar estrogen menurun Nah tapi teman-teman harus hati-hati Karena krim estrogen ini memiliki efek samping ya Bisa membuat payudara nyeri Ataupun bisa perdarahan Jadi kalau mau menggunakan sebaiknya konsultasikan ke dokter Nah yang kedua pelumas vagina Nah teman-teman ya ketika teman-teman mengalami vagina kering Ingin berhubungan itu nyeri Ya sakit Ya sampai kadang lecet berdarah Nah sebaiknya menggunakan pelumas vagina Ya supaya menjaga kelembaban Dan juga biar vagina elastis ya Nah jadi kairan alami Ataupun pelumas alaminya itu Enggak normal bisa ditambahkan dengan pelumas vagina Nah teman-teman juga bisa memakai pelembab ya Pelembab vagina Nah ini bisa teman-teman gunakan untuk mengatasi vagina kering Kemudian ada pengobatan rumahan yang bisa teman-teman coba juga Yang pertama teman-teman bisa membasuh ya Dengan air hangat Kemudian dengan sabun ringan Ya tidak melakukan cuci vagina dengan cairan yang ada bahan kimianya Yang kedua teman-teman bisa menggunakan pelumas vagina tadi Ya supaya tidak kering saat berhubungan seksual Supaya tidak menimbulkan rasa nyeri Yang ketiga teman-teman bisa menggunakan pelembab khusus vagina Nah jadi ini termasuk pengobatan rumahan juga Nah yang keempat teman-teman cukup minum Ataupun banyak minum Ya supaya tidak dehidrasi Kalau dehidrasi takutnya area di vagina ikut mengering Nah yang kelima Ya teman-teman saat ingin berhubungan Itu lakukanlah forflay ya Jadi pemanasan Ya jadi jangan langsung ya Biarkan pelumas alami itu muncul Ya jadi seperti dikasih aba-aba seperti itu Yang terakhir teman-teman jangan gunakan produk perawatan vagina Yang bisa membuat iritasi Nah jadi kalau seandainya teman-teman masih menggunakan produk-produk yang bisa iritasi Ya stop Stop dulu Ya oke teman-teman ya itu tadi pembahasan kita tentang bagaimana Wanita nyeri Ataupun sakit saat berhubungan seksual Ya semoga bermanfaat Ya semoga tips-tips ini bisa membantu Masalah yang sedang teman-teman alami Jangan lupa like share dan komen Semoga video ini bermanfaat Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Salam sehat Sampai jumpa